Di proyeksi kalau orang biado atau dimana siapa? Harus Bersaing doang Yang tiga-tiganya kasih kesempatan Halo bro, selamat datang di Eveli Badminton Beda dari bulu tangkis Indonesia Febi Valencia Dewi Jantigani Membawa kabar gempar usai memutuskan hengkang dari pelatas PBSI Dan diisukan berkarir di Eropa Febi Valencia yang saat ini menempati posisi ke-90 di rangking BWR sektor ganda putri Memang memiliki perjalanan karir yang cukup berliku Usai sukses membawa tim bulu tangkis bergub putri Indonesia Menyabet medali perak Asia Games tahun 2021 lalu Febi Valencia tiba-tiba meninggalkan pelatas PBSI pada September tahun 2022 Keputusan hengkang dari pelatas PBSI itu pun sempat menghiburkan badminton lovers Indonesia Mengingat dia disebut-sebut jadi penerus potensial Grisia Poli Apalagi usianya juga masih sangat muda Namun lagi-lagi Pastinya keputusan hengkang dari PBSI sudah dipertimbangkan matang-matang oleh juara Spain Master tahun 2021 tersebut Tak berapa lama berselang usai berhengkang dari pelatas PBSI Pebulu tangkis kelahiran Semarang 11 Februari tahun 2000 itu diketahui kembali ke klubnya Febi Jarum Febi Valencia dan Tijani kemudian berpartisipasi di berbagai event Seperti circuit nasional Si Banten dan kejurnas bergu campuran tahun 2022 Ex dari partner Ripka Sugiyarto dan Yulvira Barkah itu juga dirumorkan akan berkarir di Eropa Yang dilansir dari pernyataan Direktur Bakti Olahraga Jarum Fendazer Yopiro Simit Di antara selentingan umur tadi Febi Valencia yang saat ini menempati posisi ke-91 di rangking BWF membawa kabar mengembarkan Dilansir dari Instagramnya at Febi sekitar awal Mei tahun 2023 lalu Febi Valencia Dewi Jantigani tidak sedang mengunggah momen sedang berada di tim Square New York City Amerika Serikat Dia menyematkan emotikon cinta berwarna biru yang kemudian dibanjiri beragam komentar Dari para atlet hingga badminton lovers Indonesia Beberapa komentar ada yang menyebut Febi Valencia sebagai pelatih di luar negeri Namun tidak diketahui secara pasti kebenarannya Jika benar Febi Valencia Dewi Jantigani akan menjadi coach di luar negeri Berarti inilah perjalanan karir baru bagi salah satu pebulu tangkis terbaik di pelatnas PBS tersebut Karena beberapa bebulu tangkis top Indonesia pun juga banyak yang memutuskan berkarir di luar negeri sebagai pelatih Seperti Gaidan Nurul Ganyu Namun ada juga yang kemungkinan lain jika Febi Valencia akan menjadi sparing dan berkarir independen Membelak klub luar negeri Seperti Firman Abdul Holik, Andi Fadil Muhammad dan lain-lain sebagainya Terima kasih telah menonton!